Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Literasi Halo teman-teman semua Terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel saya Agung Prastio Pada video kali ini, konten yang saya bawakan akan sedikit berbeda dengan konten-konten sebelumnya Kali ini saya akan melakukan unboxing barang yang baru saja saya beli di salah satu toko online Barang ini adalah mic condenser dengan merek Soundtech ST800 Mikrofon ini sudah berbasis USB Jadi yang tentunya sudah plug and play kalau kita pakai di PC ataupun di laptop Mikrofon ini juga bisa digunakan di handphone Tetapi membutuhkan kabel OTG sebagai perantaranya Jadi berbeda dengan mikrofon yang lain yang ada jack 3.5 mm Jadi yang untuk mikrofon condenser ini Bahasanya adalah USB Tipe B ke A Oh iya, karena ini adalah video unboxing pertama saya Jadi saya mohon maaf kalau misalkan ada pengambilan video atau proses unboxing yang belum layak Ya, semoga ini menjadi pengalaman untuk unboxing-unboxing selanjutnya Amin Oke, saya akan sedikit sharing tentang mic condenser dengan mic yang biasa Jadi mic condenser ini berbeda dengan mikrofon yang biasa Dari bentuknya saja sudah berbeda Mikrofon condenser ini berbentuk lebih bulat Ada yang pendek, ada yang memang besar ya tergantung dari ukuran Dan punya bagian terbuka di segala arah pada ujung mikrofonnya Ini berbeda dengan mikrofon biasa atau yang sering disebut sebagai dynamic microphone Yang mempunyai bentuk yang panjang dan bagian ujungnya lebih mengarah ke satu arah Kalau dari fungsi Mic condenser ini berfungsi khusus untuk mengolah sinyal suara vokal Dan hanya bisa digunakan di dalam ruangan atau studio Sebagai mic yang tujuannya untuk menangkap suara vokal Maka vokal condenser ini memiliki kemampuan untuk menangkap suara Dengan power yang lemah sekalipun Meskipun terkadang ada mic yang membutuhkan power tambahan Agar mic itu lebih baik dalam menangkap suara Lalu berbeda dengan mikrofon standar yang hanya dapat digunakan untuk menangkap suara Yang mempunyai power kuat Jadi saat menggunakan mikrofon standar Suara yang kita keluarkan Agar bisa ditangkap oleh mikrofon relatif lebih kuat Selain itu, mikrofon standar bisa digunakan di dalam maupun di luar ruangan Baik, balik lagi ke mic dari Soundtech ini Jadi ada dua tipe produk yang ditawarkan untuk Soundtech ST800 ini Yang pertama adalah Soundtech ST800 yang memiliki arm stand Jadi semacam arm yang bisa digerakkan naik turun Jadi modelnya seperti ada penjepit yang di meja Sedangkan tipe yang kedua, tipenya adalah stand table Jadi stand table ini seperti stand mic yang di meja Jadi dia lebih sederhana, lebih simple gitu ya Jadi ada dua tipe dari Soundtech ST800 ini Jadi tergantung teman-teman Kalau ingin membeli mic condenser dari Soundtech ini Mau pilih tipe yang mana Atau mungkin kalau mau punya arm stand atau stand table Ya bisa membeli secara terpisah Tapi dipastikan dahulu Untuk ukuran ulirnya Yang untuk mic itu kita pastikan harus benar-benar cocok ya Jadi sudah beli ternyata tidak bisa digunakan untuk ulir mic dari Soundtech ini Baik, sudah cukup untuk penjelasannya Saya akan mulai unboxingnya Jadi barang ini itu saya beli secara pribadi Dan tidak ada afiliasi atau promosi apapun dari pihak Soundtech Jadi barang ini saya beli dari salah satu toko online Yang mana mic condenser ini sudah terjual hampir 840 pieces atau buah Wah luar biasa laris begini ya Oh iya untuk harganya itu di kisaran 450 ribu Itu belum termasuk ongkir Jadi Dalam paket penjualannya Menurut saya itu Sudah sangat lengkap Dan ini yang menjadi pilihan saya untuk membeli mic condenser ini Selain dari harganya yang lumayan terjangkau ya Seperti itu Nah ini Jadi ini Micnya Jadi paket Soundtechnya Jadi terbungkus rapi dari pihak penjualnya Ya ini adalah paket Soundtech Dalam box Baik kita akan buka kotaknya Ya pertama kita dapat buku manual ya Jadi buku manual yang sangat minimalis Tapi menurut saya sudah cukup lengkap ya Untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari microphone ini Berikutnya adalah busa windscreen Ini adalah pop filter ya Jadi fungsi utama dari pop filter ini adalah untuk memfilter noise ya Dan umumnya pop filter ini diletakkan di depan microphone Seperti itu ya Jadi kalau teman-teman mau pasang selain menggunakan dengan busa windscreen Lalu mau ditambahkan dengan pop filter Silahkan Jadi itu akan membuat micnya lebih jernih dalam menangkap suara Oke tahap selanjutnya Lantai yang kedua Berikutnya adalah kabel USB ya USB tipe A ke B Jadi kabel yang disertakan dalam paket penjualan ini panjangnya sekitar 1-1,5 meter ya Dan menurut saya ini kurang panjang Jadi nanti kita bisa lihat pada akhir video Item berikutnya adalah shock mount Shock mount ini berfungsi untuk mencegah getaran dan guncangan yang terjadi saat melakukan rekaman Sehingga kualitas suara tetap terjaga dan jernih Oh iya pada saat saya menerima barang ini Itu ada salah satu penjepitnya yang belum terpasang Tetapi ini bukan masalah Karena dapat dipasang kembali dengan mudah Oke kita letakkan dulu Oke ini adalah arm stand Jadi ini paket yang saya pilih Jadi tadi saya jelaskan ada dua paket Jadi arm stand atau yang mic stand ya Mic table tadi Bahannya dari besi ya Jadi menurut saya sudah lumayan bagus Lumayan tebal juga sih Kalau lihat dari harga yang 450 tadi Menurut saya bahannya sudah lumayan bagus ini Oke item selanjutnya Dan item utama adalah mic nya Ini jadi Kita bisa lihat ya Ini posisi kabelnya USB nya di bawah USB tipe B nya di bawah Jadi itu tulisan yang untuk sound tag ini Itu nanti berada di depan ya teman-teman ya Oh iya ternyata ada yang ketinggalan Yaitu penjepit mejanya Ini yang nanti akan digabungkan dengan arm stand yang tadi itu Nah ini penjepit mejanya Nanti kita pasang di meja Lalu setelah itu diatasnya kita tambahkan arm stand yang tadi Oke tidak ada lagi Kita akan letakkan dulu di bawah kotaknya Selanjutnya saya akan coba pasang ya Coba pasang pengait yang tadi yang lepas tadi itu Saya coba pasang dulu pengaitnya disini Oke Oke Nah ini ya sudah bisa ya pengaitnya Baik pertama Saya akan pasang dulu pengait mejanya Jadi teman-teman bisa pilih ya Pengait mejanya ini mau diletakkan dimana Jadi kalau saya pasang di sebelah kiri meja saya Karena memang di posisi di meja Yang bagian depan sudah Mepet dengan tembok ya Jadi Menurut saya paling cocok di sebelah kiri meja saya Oh ya memasang untuk pengaitnya ini tidak usah harus Sangat apa namanya Terlalu keras ya Pokoknya Jika memang pengaitnya sudah Sudah rapat dan tidak bergerak Cukup gitu saja tidak usah terlalu sampai kencang sekali Ya ini arm standnya Jadi pada bagian ini kita masukkan Kemudian di belakangnya juga ada Pengaitnya juga ada Pengaitnya juga ada Untuk yang mengencangkan bagian ini Ya ini kita masukkan Bagian ini ke ulirnya Jadi ini memang ada ulirnya ya Jadi kita pasang disini Ini bagian shock mountnya ini Ini bagian shock mountnya ini Shock mount ini adalah Tuas untuk yang Apa ini Untuk mempererat bagian shock mountnya Jadi Sepertinya tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu Kuat untuk menahan Untuk menahan Nah ini Jadi saya harus Beberapa kali Rapatkan Nah ini tuasnya saya Beberapa kali rapatkan Karena Tiba-tiba Dia turun sendiri gitu ya Nah jadi harus saya Setting beberapa kali Biar dia tidak turun sendiri Ya ini adalah Memasang kabel USB nya Jadi cukup mudah Teman-teman tinggal Pasangkan USB yang tipe B Di bawah mikrofon Kemudian untuk yang tipe A Bisa ditancapkan di komputer Atau di laptop Ya ini saya mulai memasang Pop filter nya Jadi teman-teman bisa atur ya Mau meletakkan pop filter nya Di sebelah mana Cari saja posisi yang Yang kuat untuk meletakkan pop filter nya Seperti ini Oke ini pop filter sudah terpasang Tetapi kabel masih belum saya Rapikan ya teman-teman Jadi kabelnya masih Masih saya pasang Langsung Nanti saya Kita akan lihat Hasil lagirnya Hasil lagirnya seperti apa Oke Ini adalah Hasil lagir dari Pemasangan Mic condenser Soundtech ST800 Ini bisa Kita lihat Seperti ini Jadi kabelnya masih Kurang rapi ya Menurut saya Karena memang kabel bawaan Dari paket penjualan Soundtech ini Hanya 1 sampai 1,5 meter Jadi memang kurang panjang Solusinya Harus membeli kabel Yang lebih panjang lagi Mungkin yang ukuran 3 meter Atau mungkin 3,5 meter gitu ya Ini mungkin baru bisa Kabelnya bisa ditata Serapi mungkin Biar tidak terlihat Seperti ini Ini adalah Arm standnya Jadi arm stand ini Bisa kita maju mundurkan ya Kalau yang mic stand tadi Berarti ya posisinya Hanya berhenti disini Tidak bisa Digerak-gerakan Seperti ini Karena Tipe yang mic stand itu Berarti memang Tipenya berada di atas meja Seperti aja Tidak Tidak digunakan Untuk bergerak-gerak Seperti ini Baik teman-teman Cukup sekian Video unboxing saya ini Saya mohon maaf Kalau memang ada Untuk video Pembelian saya pertama ini Mungkin untuk Pengambilannya kurang bagus Atau mungkin Ada-ada bagian-bagian yang Kurang layak Untuk ditampilkan ya Karena memang Pengalaman pertama saya Untuk unboxing Barang Barang microphone ini ya Oke terima kasih Jika ada saran Atau kritik Bisa dituliskan Di kolom komentar Jangan lupa Like and share Video ini Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih teman-teman semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman semuanya